Halo Bolo, masih didapat orderan nasi bok ayam negeri bakar Nah ini 80 porsi, saya akan berbagi resep disini Caranya sangat mudah sekali, pertama cuci dulu ayamnya Setelah itu kita takar bumbunya Nah dibaca sendiri ya, nanti dicatat sendiri ini bumbu serbuknya Nah lalu kita masukkan ke dalam panci Panci ini sudah kita kasih air, sekitar 7 liter Nah atau pokoknya peres gitu aja, gak masalah Nah ini lanjut rempah-rempahnya, silahkan ditulis sendiri Nah seperti ini Bolo, segampang woy Lanjut kita blender dulu Kunyit, miri, bawang putih, bawang merah Nah kita pakai chopper, kalau gak ada chopper boleh ditumbuk Atau boleh dideplok, terserah anda sampai naik sepenting dilembutkan Nah setelah itu kita masukkan untuk serai, kita kasih satu batang Dan lausnya juga satu batang Dimasukkan semuanya bumbu yang sudah kita blender tadi Nah setelah itu diileni atau diaduk-aduk seperti ini Bolo Biar rata nanti bumbunya Nanti biar di bawah dapat bumbu, di atas dapat bumbu jadi rata Oke lanjut kita blender lagi Nah ini kita pakai 20 ekor ayam Jadi 10-10 bikinnya Nah soalnya kalau jadi satu takutnya nanti yang bawah itu momot atau remuk Nah seperti ini Jadi kita bikin 10-10 Nah untuk bumbunya tadi itu takeran tiap 10 ekor ayam Nah setelah itu kita ileni Bolo Nah seperti ini Gampang woy Nah dikasih kecap Kecapnya opsional Apabila ingin kental ya tambahin Sedang-sedang baik Nah seperti ini Lalu kita ileni lagi Kita aduk-aduk lagi Kita ratakan Kita di carup-carup-carup Biar bumbunya itu atas bawah sampai kanan kiri itu Kena semua Jadi rata Nah seperti itu Mudah bukan Nah lalu kita tutup Keling Nah ini yang satunya juga kita tutup lagi Kita Nyalakan api Api keadaan sedang-sedang saja Nah setelah itu Baru kita intip Nah ini sekitar 20 menitan atau 30 menitan Bolo Nah ini belum matang Nah ini sudah Sudah umop Atau sudah meledih Kita bolak-balik dulu Biar Kena bumbunya semuanya Nah Kita ratakan Untuk balik-baliknya Yang terutama yang di atas-atas itu Kita balik Biar kena airnya Biar kena bumbunya Silakan Boleh dicoba di rumah Kalau teman-teman ada orderan Nah ini Jadi Ayam bakar Kita bacemin dulu Kita masak Pakai bumbu bacem dulu Nah Bula-baliknya Pakai Pakai sumpit Pakai sumpit Pakai garbu Pakai cepitan Pakai garbu Nah setelah itu kita tutup Oke Oke Polo ini Bumbu ulasnya Kita pakai lada Sama kecap Sama gula pasir Ini 15 gram Ya Nah Kita seduk Sekitar 20 gram Kita aduk Oke lanjut Kita bakar ayamnya Pakai areng Biar smokynya itu terasa Nah sebelum dikasih bumbu Kita bakar dulu Di atas barah Seperti ini Jadi biar smokynya itu terasa Dan kadar airnya itu Berkurang Nah Nah seperti ini Polo Waduh Nah jadi untuk Petik pola-balik dulu Setelah itu kita Olesin Nah Baru kita kasih bumbu yang Kita racik tadi Kecap Ada gula Ada juga lada Nah seperti ini Lalu kita bakar lagi Nah buat teman-teman Kalau mau pesan Dimas Didik Nah mudah sekali Nanti saya tulis di Kolom komentar Atau disini Untuk nomor HPnya Walah Nah ini Jadi aroma smokynya itu Terasa kalau pakai Arang Nah Untuk pengapian Jangan terlalu dekat Dengan Daging Biar tidak Gosong Bolo Nah ini kita pakai Api Kita pakai tungku Nah pawan seperti ini Tradisional Cukup mudah bukan Kalau mau pesan Nasi bok bisa ke Mas Didik Mau bebe ayam Nila lele Bakar Goreng Sopok-sopok Oke Oke Aku lanjut lagi Pengolesan kedua kalinya Nah kita Olesi Dua kali Pengolesan Bolo Biar nanti rasanya itu Terasa Biar pelanggan pada Suka Enaknya itu Tajem Ayam bakar Dari Mas Didik Ini Waduh 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 Ampun Ini Sewak Gerira Umum Di bolak-balik Bolak-balik Seperti ini Oh iya Ayam ini Direndam Minimal 4 jam Bolo Biar Mas Aku punya Komporan yang pakai Gas itu Mas gimana Mas Terserah Anda Atau pakai Teplon juga Tidak masalah Cuma kita Mencari aroma Untuk yang Smokingnya itu Biar rasa Ketagiannya itu Ada Jadi untuk Pembakaran Bebas Tidak harus pakai Areng Nah jadi Tiap orang itu Punya teknik Sendiri-sendiri Bolo Waduh Waduh Oke Nah bisa Dituruh Ini Ampun Ini kemedul Bikin Waduh Waduh Jadi untuk Ayam Bacem itu Tidak perlu Digoreng lagi Tidak masalah Langsung saja Kita bakar Seperti ini Bolo Tampilannya Waduh Penampakannya Bolo Waduh Oke Kali ini Sudah selesai Saatnya kita Memaking Oke Disini Sudah Kita cicil Seperti ini Aneh Kita packing Pakai alas Daun pisang Seperti ini Waduh Nah kita juga Pakai Kemasan yang Branding Jadi kuat Elegan Ini Kerdusnya tebel Bolo Jadi Tidak usah Khawatir Pesan di Mas Didi Kita jaga Kualitasnya Kok Oke Nah buat Teman-teman Kalau modern Jangan lupa ya Nanti Saya kasih Nomor HP Waduh Waduh Nah selain Nasi Goreng Kita juga Melayani Nasi Bok Oke Bolo Buat Waduh 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 Nah ini Yang kita Bikin Nasi Kok Ayam Negeri Bakar Ini Pesanan Dari Konduk Pesantren Bolo Kelengkapannya Ada Kremes Ada Sambal Korek Belundu Juga Dongkates Obis Timun Dan Nasi Tentunya Harganya Harganya Mulai Dari 14.000 W W Nah Nila Juga Oke Ayam Juga Oke Bb Oke O Oke W W Atau Menyesukkan Budget Anda Sesuai Request Pakai Kuah Pakai Kudangan Pakai Urat Sambal Terasi Sambal Kurek Is 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 Oke Pesanan Kita Sudah Selesai Setelah Kita Antar Ketuan Rumah Ketemannya Atau Membeli Ketemannya Nah Ini Langsung Saja Tidak Ada Yang Minat Silahkan Nanti Pesan Di Disini Oke 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 Lata Nom Isa Hones Giru Tidak Tidak Bout Tidak Saja Saja Tidak